Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya, Sari Ayulandari dalam sinyal sistem dan kendali pertemuan pertama pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang RPS apa yang akan kita pelajari selama 6 bulan ke depan nah ini ada 14 kali pertemuan dimana pertemuan pertama kita akan membahas tentang dasar-dasar sinyal sistem dan kendali kemudian untuk pertemuan kedua kita akan menjelaskan tentang jenis-jenis sinyal kemudian untuk pertemuan ketiga kita akan belajar tentang operasi dasar sinyal dan pertemuan keempat kita membahas tentang sistem LTI atau linear time invariant kemudian pertemuan kelima kita akan membahas tentang transformasi Fourier, pertemuan ke enam kita akan membahas sampling pertemuan 1 sampai 6 kita khusus membahas tentang sinyal dan sistem sedangkan kendalinya itu akan kita bahas dari pertemuan 8 sampai pertemuan ke 14 nah pada pertemuan ke delapan kita membahas tentang pengantar sistem kendalinya pada pertemuan ke sembilan kita membahas tentang fungsi alis sistem dari matematik fungsi fiksik kemudian selain itu juga kita pertemuan ke sepuluh kita membahas tentang fungsi alis sistem tapi dari kacamata transformasi Laplace kemudian untuk pertemuan ke sebelas kita akan membahas tentang persamaan dan blok diagram sistem kendali untuk pertemuan ke dua belas kita akan membahas tentang penyederhanaan dari blok diagram sistem kendali untuk pertemuan 13 kita akan belajar tentang fungsi ruang keadaan pada pertemuan terakhir kita akan membahas tentang estimasi fungsi alih atau yang disebut dengan T-Fest transfer function estimation nah kita masuk ke dasar-dasar sinyal dan sistem terlebih dahulu sistem itu apa? sistem itu adalah sebuah perangkat atau alat algoritma yang beroperasi berdasarkan sinyal masukan atau input mengikuti aturan tertentu yang biasanya berbentuk persamaan matematis dan menghasilkan sinyal keluaran atau output atau respon dari sebuah sistem nah pada dasarnya bentukannya seperti ini guys jadi misalnya ada sebuah sinyal kemudian ditransformasikan oleh sebuah sistem menjadi sesuatu hubungan maka misalnya simbol trans maka dia akan menghasilkan sebuah transmisi gitu ya nah simbol yang menunjukkan transformasi tersebut itu adalah T-T gitu ya T-T dari X-T dia bertransformasi dari X-T dari masukannya Y-T itu adalah hasil transformasi dari masukannya gitu nah sebuah sistem pada dasarnya terdiri dari input masukannya adalah input atau X-T dan keluarannya adalah Y-T nah kenapa disebut dengan sinyal sistem? jadi sinyal itu adalah inputannya kemudian dia ada sebuah sistem dimana sistem ini nantinya bisa melakukan sesuatu yang menghasilkan sebuah respon atau mentransformasikan sesuatu yang hasilnya adalah sebuah respon gitu jadi sebuah sinyal sinyal, sinyal, sinyal lalu dia akan masuk ke sebuah sistem dimana sistem itu dapat melakukan beberapa hal diantaranya adalah melakukan transformasi dari sebuah sinyal sehingga outputannya itu adalah sebuah respon nah contoh dari sistem contoh dari sistem itu sebenarnya banyak sekali gitu ya ada yang teman-teman pernah lihat gitu ya EWS gitu Early Warning System di Indonesia tentang tsunami jadi ada sebuah boy kemudian boynya itu mentransfer sebuah data dari mulai ketinggian apa namanya air laut dan lain sebagainya dia karena sebuah tsunami itu adalah gejala gitu ya gejala sehingga ada apa ya ada pre-tunami terlebih dahulu apa sih sebenarnya pre-tunami nah pre-tunami misalnya ketinggian air di laut itu awalnya dia turun dulu kemudian setelah itu dia ada belumbang tinggi nah kurang lebihnya seperti itu sehingga disebut dengan tsunami terlebih tersebut gitu ya nah alat ukur ketinggian dari si lautnya tersebut itu kan dia menggunakan boy gitu ya nah boy ini kalau ada tanda-tandanya seperti itu dia akan memberikan sinyalnya ke satelit kemudian satelit itu akan memancarkan ke data center sehingga di data centernya dia akan terjadi warning gitu ya atau alarm oh tsunami 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 gitu sehingga bisa disebarkan ke masyarakat informasi tersebut bisa disebarkan ke masyarakat untuk EWS atau yearly warning system selain itu untuk apa nah jadi bisa juga untuk monitoring tata surya gitu ya selama ini kan kita bumi itu sebenarnya rawan gitu ya banyak benda-benda langit yang bisa jatuh atau bisa bertabrakan dengan bumi nah apa namanya ini juga bisa digunakan sebagai yearly warning system gitu dimana kapan akan terjadi apa namanya dentuman keras dengan bumi kapan terjadi ini kapan terjadi itu bisa diprediksi dari bumi gitu nah ini kalau sistem tata surya gitu ya nah contoh lain misalnya yang berhubungan dengan medis misalnya kita ada telemedicine nah atau telediagnosis gitu nah disini ada video conference dari sebuah sistem baik itu bentuknya adalah video ataupun audio atau telekonsultan lalu atau hanya bentuknya hanya telekonsultan software gitu ya seseorang sebuah robot yang berkomunikasi dengan manusia lalu setelah itu disitu ada basic diagnosis service gitu ya dimana di basic diagnosis service itu dia meliputi primary check up misalnya ada ada ultrasound ada blood test kemudian ada urine test dan lain sebagainya semua data-data itu masuk ke sebuah database ya EHR itu lalu setelah itu dia akan apa namanya data-data tersebut baik data telekonsultan kemudian data EHR itu nanti masing-masing bisa diakses oleh local rural health center ataupun remote city hospital ataupun super specialty hospital nah antara super specialty hospital dengan remote city hospital yang dia melakukan telekonsultan dan lain sebagainya itu juga mereka inputannya juga melakukan telekonsultan juga jadi antara remote dengan super special di hospital ini juga melakukan telekonsultan antara dokter dengan sebuah antara dokter yang dari pusat gitu ya dengan rumah sakit rumah sakit yang ada di perkotaan kota-kota besar di seluruh Indonesia nah kurang lebihnya seperti itu gitu ya ada lagi yang masuk ke dalam sebuah sistem gitu ya misalnya sistem yang paling besar ini sistem yang besar banget gitu ya sebenarnya gak cuman itu sebenarnya ada sistem yang lebih kecil tapi ini saya kasih tau sistem yang besarnya gitu nah disini ada sebuah home care unit dimana pasien di sisi pasien itu ada biosignal dari sensor kemudian setelah itu ada processing unit setelah itu ada communication unit ini adalah dari sisi home care unit lalu setelah itu data-data dari pasien tersebut masuk ke dalam cloud cloud melalui TCP IP disini ada seluruh networknya ada internet nah ini masuknya adalah ke data communication network lalu setelah itu masuk ke medical server masuk ke servernya rumah sakit tersebut atau disebut dengan medical server kemudian terakhir masuk ke management unit dia akan keluar outputnya itu adalah ke management unit pada dasarnya sistem itu bisa dikenali menggunakan beberapa beberapa ini ya beberapa macam gitu nah sistem-sistem tersebut itu sistem yang besar guys nah sistem yang kecil itu pokoknya segala sesuatu yang ada mengenai dengan transformasi misalnya dia ada sinyal kemudian ditransformasi fourier itu sudah termasuk ke dalam sebuah sistem lalu misalnya ada sebuah sistem lalu kemudian dia di ada sebuah sinyal kemudian dia ditransformasi Laplace nah dia termasuk sebuah sistem lalu ada juga yang sebuah sistem kemudian ditransformasi menjadi transformasi Z untuk sistem digital gitu ya nah itu juga sebuah sistem gitu nah sistem itu pada dasarnya pokoknya kalau di kendali itu namanya adalah apa ya jadi kalau di kendali itu ada namanya sendiri guys namanya adalah plan gitu ya atau sesuatu yang dikendalikan gitu nah kalau di sistem itu ada sesuatu yang ditransformasikan jadi dia ada input inputnya adalah sebuah sinyal kemudian dia masuk ke dalam sebuah sistem dari sistem di situ dia akan melakukan transformasi sehingga outputannya adalah sebuah respon nah kurang lebihnya seperti itu guys lalu sifat-sifat sistem untuk mengetahui dia adalah sebuah sistem apa ya istilahnya ya apa yang dilakukan oleh sistem tersebut atau ciri-ciri dari sebuah sistem tersebut itu kita bisa melakukan testing terhadap si sinyal tersebut apakah dia itu kausalitas ataukah linear ataukah time invariant nah itu teman-teman bisa melakukan uji misalnya teman-teman KP kemudian teman-teman dapat sebuah sinyal maka sinyal tersebut bisa ditransformasikan ketika sebuah sinyal tersebut kemudian ditransformasikan teman-teman bisa melakukan tiga pengecekan yang pertama ada pengecekan kausalitasnya kemudian yang kedua adalah linearitasnya kemudian yang ketiga adalah time invariant ini sebenarnya buat apa sih ya kita kita biasanya gini kalau misalnya berdasarkan kausalitas misalnya dia kausalitas atau non-kausalitas kemudian linear atau tidak atau time invariant atau tidak maka itu nanti akan mempengaruhi metode-metode yang akan kalian gunakan pada pengolahan sinyal digital kurang lebih seperti itu atau pengolahan sinyal berikutnya kalau misalnya teman-teman salah dalam melakukan identifikasi dari sebuah sistem maka yaudah kebelakangnya itu bakalan salah gitu ya nah jadi ketika kalian mempunyai sebuah sinyal yang ditransformasikan jangan lupa untuk melakukan pengecekan dari sifat-sifat sistem tersebut yaitu diantaranya ada uji kausalitas kemudian uji linearitas dan yang ketiga adalah uji time invariant lalu kita masuk ke uji kausalitas kausalitas itu dikatakan sebagai kausal jika output pada setiap saat T1 itu hanya tergantung pada nilai input saat sekarang dan input sebelumnya tapi dia tidak dipengaruhi oleh input yang akan datang jadi input yang sekarang itu dipengaruhi oleh input yang sekarang dengan input yang sebelumnya dia tidak dipengaruhi oleh input yang setelahnya input yang setelahnya dia tidak ada ngaruhnya hanya dia dan input yang sebelumnya seperti itu nah ini namanya adalah kausalitas nah contohnya seperti apa misalnya sebuah sistem seperti ini terdapat sistem yang dinyatakan dengan hubungan JT X plus 1 dan JT sama dengan X minus 1 kira-kira yang A itu kausal atau tidak kira-kira yang B itu kausal atau tidak kira-kira bagaimana teman ya ini adalah jawabannya yang A itu ternyata non-kausal kenapa karena T plus 1 T plus 1 itu adalah waktu setelahnya berarti dia tidak ada hubungannya dengan waktu yang sekarang atau waktu yang sebelumnya ya otomatis dia non-kausal tapi kalau yang berikutnya adalah yang B itu adalah JT sama dengan X T minus 1 X T minus 1 itu adalah waktu yang sebelumnya X T minus 1 X T minus 2 X T minus 3 itu adalah waktu sebelumnya sehingga dia masuk ke dalam kausal sampai disini cukup jelas bukan oke yang sifat yang kedua itu adalah linearitas kapan sebuah sistem itu dikatakan sebagai linear gitu ya maka sistem dikatakan linear itu jika ada dua sifat yang pertama adalah additif yang kedua adalah homogen additif itu pertambahan homogen itu perkalian kurang lebihnya seperti itu kalau teman-teman bisa lihat disini sifat additif itu adalah pertambahan namanya add additif itu dikawali dengan add gitu ya nah disini ada X1 dan X2 itu dia linear terhadap Y1 plus Y2 begitu juga dengan homogen homogen itu BX itu linear dengan BY lalu kedua sifat additif dan homogen apabila digabung itu akan menjadi superposisi jadi AX1 ditambah dengan BX2 jadi ada pertambahan di dalam perkalian gitu ya itu dia linear terhadap Ay1 ditambah BY2 nah sifat-sifat sistem yang berikutnya misalnya nih kita punya dua persamaan nih yang pertama adalah YT sama dengan X2 dan yang kedua adalah GN itu sama dengan 2XN ya manakah sifat dari kedua sifat tersebut yang homogen yuk kita lihat apakah dia itu manakah yang linear gitu ya yang pertama dia itu homogen atau tidak sebenarnya kalau untuk yang add itu hampir semuanya sama gitu ya dia additive tapi yang biasanya yang diukur dari sebuah linearitas itu adalah homogen atau tidak gitu ya nah untuk melihat dia itu homogen atau tidak kita harus melihat dari sisi input ataupun melihat dari sisi outputnya ketika melihat dari sisi inputnya misalnya jika sebuah sebuah bilangan skalar gitu ya A dan input dari XT itu diberikan kepada sebuah sistem YT sama dengan X2T maka nanti akan diperoleh X nya ini adalah A dan X gitu ya berarti AX jika X nya ini diganti dengan AX maka nanti hasilnya adalah A kuadrat kali X kuadrat seperti itu ya tetapi ketika A nya dikalikan dengan respon YT jika YT itu sama dengan X kuadrat T lalu disini dikasih A di depannya dikasih masukkan A gitu ya nanti apakah keluarannya sama ternyata berbeda keluarannya adalah A X kuadrat T sehingga apakah dia sama ternyata tidak sama sehingga dia dikatakan sebagai tidak homogen dengan tidak homogen maka dia otomatis tidak linear seperti itu lalu bagaimana dengan fungsi yang kedua yaitu 2 X N 2 X N misalnya ada sebuah bilangan skalar A gitu dan input X N kita lihat atau kita padang dari X N nya maka nanti hasilnya adalah 2 kali A X N gitu ya lalu sekarang kebalikannya kalau misalnya Y N nya itu aku kasih masukkan A gitu maka hasilnya adalah 2 A X N sama ya jadi mau dikasih inputannya adalah A dan input X N maupun dari sisi Y itu dikasih inputan A maka keduanya itu sama keduanya sama sama-sama 2 A X N sehingga dia ini apa homogen gitu ya jadi dia homogen sehingga hasilnya adalah sistemnya itu adalah linear nah selain itu ada yang ketiga yang ketiga adalah time invariant jadi sebuah sistem itu dikatakan sebagai time invariant itu jika tidak jika tidak masalah kapan waktunya diaplikasikan outputnya selalu sama outputnya akan selalu sama gitu ya contohnya adalah seperti ini misalnya ada sebuah sinyal Y sama dengan sin 2PFT per T ditambah 2 P per 2 radian nah misalnya sistem tersebut seperti ini gitu ya dikurangi dengan maka harus yang pertama kali dilakukan adalah menambahkan delay atau menambahkan sebuah masukan delay atau main T1 nah delay itu adalah T main T1 gitu ya main T1 ini adalah delaynya gitu nah untuk delaynya maka ketika dia didelay apakah dia sinyalnya akan tetap sama gitu ya apakah sama dengan sinyal awal nah disini ada ilustrasinya guys disini ada sinyal awalnya lalu kemudian dia dilakukan delay sebanyak P radian gitu ya sebanyak P radian main P radian maka bentuknya nanti bentukannya adalah seperti ini lalu apakah dia itu LTI atau apa time invariant apakah dia itu LTI ternyata iya kenapa kok bisa seperti itu karena satu dari sisi bentuk dia sama dengan yang di atas walaupun disini ada delay gitu ya tapi dia sifatnya itu akan tetap sama gitu walaupun didelay kapanpun ya dia mulai dari kapan dari manapun gitu dia akan mulai dari titik yang sama dengan yang sebelumnya diukur kapanpun gitu ya mau delaynya disini mau delaynya disini itu nanti dia tetap mengikuti ketika delaynya disini berarti mulainya dia dari sini jadi disini ada 0 kemudian ketika disini dia apa akan menyesuaikan dengan sistem yang awal lagi gitu nah itu disebut dengan time invariant nah kalau misalnya berbeda ini juga selain selain bentuknya juga dari sudut pase gitu ya dari pasenya dari pasenya juga sama gitu ya artinya dia tidak berkebalikan disini adalah lebah disini gunung gitu enggak ya kalau disini lemah dibawah juga lembah kalau yang di atas puncak dibawahnya juga puncak kurang lebihnya seperti itu lalu sifat sistem yang berikutnya jadi sistem juga bisa dikategorikan jadi sesuatu yang lain yaitu ada yang namanya sistem statis ada juga yang sistem dinamis gitu selain dari sifat-sifat sistem yang pertama yaitu kausalitas kemudian linearitas dan time invariant sifat-sifat sistem yang lain itu ada juga yang dinamakan dengan sistem statis dan sistem dinamis lagi-lagi sifat-sifat sistem ini sebenarnya dipakai untuk apa sih untuk kenapa sih kita harus tahu sifat-sifat dari sistem tersebut karena untuk memberikan keputusan metode apa sebenarnya yang cocok untuk dikenakan terhadap sebuah sinyal gitu ya sebelahnya sifat-sifat sistem nanti ini dari sisi sistem gitu ya ada juga yang dari sisi sinyal nah dikatakan sebagai sistem itu kan jika dia ada transformasi nah jadi kalau teman-teman itu hanya ngotak-atik sinyalnya aja sinyalnya berarti pertama sinyalnya terlebih dahulu itu dia apa gitu ya didefinisikan di awal ini adalah sinyal apa misalnya sinyal periodik dan apa namanya sinyal periodik misalnya lalu sistemnya itu dia apa misalnya sistemnya itu dia time invariant oke maka kemudian akan diberikan metode-metode yang dia cocok untuk apa namanya sinyal yang periodik misalnya dengan sistem yang time invariant kurang lebihnya seperti itu ya kita balik lagi ke sini ya guys di sifat-sifat sistem dimana sifat-sifat sistem yang pertama yang berikutnya adalah statis gitu ya nah keluaran yang statis itu yaitu jika keluarannya itu setiap harga variable bebas pada waktu yang diberikan tergantung aja hanya pada masukan waktu yang sama jadi misalnya seperti ini dia tidak ada keterkaitan apa ya dengan yang sebelumnya misalnya tidak ada n-1 nya jadi waktu sekarang semua gitu ya misalnya contohnya ada yn sama dengan 2n 2xn dikurangi x kuadrat n kuadrat gitu berarti di n nya itu dia tidak ada embel-embel n min 1 atau tidak ada delay gitu tidak ada tidak terpengaruh oleh apa namanya inputan yang sebelumnya berarti dia aman berarti ini yang namanya sistem yang statis sistem statis itu ya yaudah masukkan pada saat itu yaudah dihitung berdasarkan masukan pada saat itu aja gitu itu adalah sistem statis sedangkan sistem dinamis yang dikatakan sistem dinamis itu sistem yang diukur atau sistem yang ada sekarang itu adalah sistem yang sekarang ditambah dengan sistem sebelumnya gitu output yang sebelumnya nah sistem yang dinamis itu adalah jika sistem dapat menahan atau menyimpan informasi jadi ada memorinya gitu ya harga masukan yang bukan harga masukan saat itu atau dengan kata lain tergantung dari masukan yang sebelumnya maka disini ada delay ya jadi yn sama dengan xn-1 jadi ada memorinya sebenarnya kalau sistem dinamis itu dilihat dari tidak hanya waktu yang sekarang tapi juga waktu yang sebelumnya nah sifat-sifat yang sistem yang ketiga itu ada juga sistem stabil tapi kalau sistem stabil itu nanti biasanya agak-agak susah gitu ya untuk didefinisikan walaupun disini ada suatu sistem dikatakan stabil jika dan hanya jika setiap input yang terbatas menghasilkan sinyal keluaran yang terbatas juga jadi kalau misalnya ada sebuah sistem lalu dia itu dari A sampai B gitu ya atau terbatas maka dia itu akan menghasilkan output yang terbatas juga jadi tidak bisa outputnya itu tak terhingga misalnya seperti itu itu gak bisa jadi harus ada output yang terbatas baru dikatakan sebuah sistem yang stabil akan tetapi ini jadi sebuah masalah ketika apa namanya perhitungan nanti jadi teman-teman nanti untuk stabilitas saya rasa jangan dimasukkan di dalam sinyal dan sistem tapi teman-teman bisa nanti masukkannya di kendali untuk pengujian stabilitas dari sebuah sistem yang masuk ke dalam ranah kendali itu jauh lebih mudah dan jauh lebih presisi dibandingkan dengan sistem yang menggunakan sinyal sistem yang diuji menggunakan sinyal sistem stabilitasnya oke sekarang yang kedua adalah sinyal kalau tadi kita sudah membahas tentang sistem berikutnya kita akan membahas sebuah sinyal sinyal itu apa sih sinyal adalah sebuah fenomena yang muncul dari suatu lingkungan tertentu dan dapat dinyatakan secara kualitatif secara kuantitatif atau data gitu ya jadi sebuah sinyal itu dibentuk atau sebuah sinyal itu adalah sesuatu yang dia itu nanti akan menghasilkan sebuah data gitu nah sinyal itu bagaimana untuk menghasilkan data itu dimulai dari sinyal analog terlebih dahulu sinyal analog adalah gejala-gejala fisis yang ada di sekitar kita misalnya suhu kemudian apa namanya pergerakan pressure kemudian ada apa ya tekanan pressure itu tekanan gitu ya ada gas aroma ada banyak ya gejala-gejala fisis yang lain selain itu juga mungkin bisa hubungannya dengan sel gitu ya mulai dari aroma selnya kemudian pergerakan dari selnya ataupun sifat-sifat dari materi dari selnya yaitu dinamakan dengan sinyal analog lalu setelah itu masuk ke dalam sistem ADC yaitu analog digital converting lalu keluar sebagai sinyal analog yang tereka hiasa atau bisa juga dikatakan sebagai sinyal digital yang terkuantisasi kurang lebihnya seperti itu nah untuk dasar-dasar sinyal terlebih dahulu mungkin ini untuk refreshing teman-teman gitu ya untuk merefresh sebenarnya sudah ada di SMA gitu ya atau di SMP sebenarnya sudah ada teman-teman pasti akan belajar sudah pernah belajar tentang sebuah sinyal nah sinyal atau gelombang gitu ya nah gelombang itu atau sinyal itu terdiri dari ada periode kemudian ada frekuensi dan yang satunya lagi ada amplitude nah yang mana kira-kira yang mana yang amplitude yang mana yang frekuensi dan yang mana yang periode kira-kira yang mana guys ya ini adalah jawabannya yang pertama ada sinyal yang warnanya biru gitu ya lalu periode itu adalah yang C yang warnanya merah periode itu dari peak to peak ini ya bisa bentuk dari peak to peak seperti ini bisa juga apa namanya satu sinyal dari sini sampai sini gitu satu frekuensi dari sini sampai sini time dari satu frekuensi misalnya di sini satu frekuensinya adalah satu satu frekuensi satu gelombang per detik gitu ya berarti periodenya dari sini ke sini lalu selain itu apakah yang dimasuk dengan amplitude nah amplitude itu adalah A yang warnanya hijau ini ya yang A amplitude itu tinggi dari sebuah peak gitu lalu yang terakhir adalah frekuensi yang frekuensi adalah berapa gelombang tiap satu detik gitu ya atau per unitnya entah itu detik entah itu dua detik entah itu setengah detik dan seterusnya itu per unit jadi frekuensi itu bisa dihitung dari berapa gelombangnya kalau di sini kira-kira frekuensinya adalah yang ini cuma satu gitu ya dalam satu detik nah nanti hasilnya teman-teman pernahkan menyusun sebuah sinyal persamaan sinyal yaitu YT sama dengan A sin 2P FT atau ada juga pokoknya trigonometri gitu ya ada sin kos tangan kotangan dan lain sebagainya nah untuk persamaan dasar sebenarnya seperti ini A A itu adalah amplitude-nya sin dari 2P FT F itu adalah frekuensinya dan T itu adalah timenya seperti itu nah nanti kalau misalnya periode P periode itu sama dengan berapa T seperti ya kan nanti T sama dengan seper P dan seterusnya kurang lebihnya seperti itu guys nah ini mungkin teman-teman bisa buka-buka lagi untuk apa namanya pelajaran-pelajaran yang ada hubungannya dengan sebuah gelombang gitu ya supaya nanti teman-teman bisa lebih tahu lagi bisa lebih memahami lagi untuk manipulasi-manipulasi gelombang yang ada di dalam medis nah contoh-contoh sinyal itu ada banyak sekali sebenarnya sinyal itu ada sinyal yang berdasarkan bioelektrik ada juga sinyal yang berdasarkan bioakustik ada juga sinyal yang berasal dari sebuah instrumen biomekanik atau biochemical atau biomagnetik atau bioptik atau bioimpedance ini adalah basic sebuah sinyal gitu ya jadi teman-teman misalnya mau membuat sebuah device atau alat atau instrumen gitu ya maka teman-teman harus harus menentukan terlebih dahulu model atau desainnya akan kalian ambil itu termasuk apa gitu ya mau yang bioelektrik atau bioakustik atau biomekanik atau biochemical atau biomagnetik atau biooptik atau bioimpedance masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan gitu ya tapi tidak ada salahnya kalau teman-teman mencoba gitu nah nanti akan saya kasih tahu bagaimana menyusun sebuah sistem gitu nah inti dari sebuah desain kalau teman-teman mau membuat atau mau mendesain sebuah instrumen atau alat atau device gitu ya paling penting itu adalah biomarker atau yang disebut dengan ciri klinis gitu ciri klinis misalnya teman-teman mau membuat detektor apa gitu misalnya detektor aritmia ciri klinisnya apa aritmia itu bisa diambil dari ECG atau orang yang sakit aritmia itu salah satu cirinya itu adalah ketika dia detak jantungnya itu tidak teratur jadi dia terlalu cepat kemudian dalam waktu beberapa detik dia terlalu cepat kemudian setelah itu terlalu lambat dalam beberapa detik kemudian nah itu namanya aritmia gitu ya nah tapi kalau misalnya teman-teman mau membuat itu berarti bisa pakai full sensor ya mungkin bisa atau menggunakan ECG ya itu bisa nah lalu apa nanti yang akan diambil nah berarti untuk menentukan itu kita harus tahu terlebih dahulu gejala-gejala atau apa sih apa data-data sekunder kita harus mengetahui data-data sekunder terlebih dahulu tentang penyakit tersebut supaya apa kita bisa menentukan alat kita itu mau ngambil yang bioelektrik atau bioakustik atau biomekanik atau biochemical atau biomagnetic atau kbiooptik atau kbioimpedans kurang lebih seperti itu yuk kita kupas satu-satu misalnya yang pertama adalah contoh sinyal dari bioelektrik nah bioelektrik itu ada beberapa sebenarnya ya tapi disini contohnya saya kasih tiga yang pertama adalah EEG atau elektro apa yang apa yang digunakan untuk otak gitu ya gelombang otak nah sinyalnya seperti di bawahnya gitu ya seperti ini lalu yang kedua adalah ECG elektrokardiograf disini ada berapa lid misalnya teman-teman mau pakai yang 12 lid itu bentuknya PGRS sempurna gitu ya lalu yang di bawah ini yang pakai 3 lid misalnya PGRS tidak terlalu terlihat gitu tapi dia sudah bisa menggambarkan dari sebuah detak gitu sebenarnya kan ECG itu sebenarnya detak gitu ya dia detak tetak tapi yang detaknya itu juga bersinyal gitu lalu selain itu disini contoh dari bioelektrik itu adalah EMG nah EMG itu untuk miograf gitu ya miograf itu untuk mengetahui apa ya misalnya pergerakan tangan itu dia bergerak itu otot-otot mana aja yang dia melakukan pergerakan dan bagaimana karakteristik dari sebuah otot tersebut apakah dia itu benar ngasih sinyalnya ataukah tidak gitu ya kita bisa mensadap sinyal yang dari apa namanya otot tersebut menjadi sebuah sinyal gitu ya sadapan sinyalnya seperti ini kurang lebihnya nah ini adalah sinyal-sinyal terbentuk dari bioelektrik lalu selain itu juga ada yang namanya bioakustik kalau bioakustik teman-teman pernah lihat ya ini apa ini adalah stetoskop nah stetoskop tersebut teman-teman kalau biasanya lihat dokter itu di dioperasikan di sekitar dada gitu ya biasanya untuk mengetahui bagaimana sih suaranya ketika kalian nafas itu seperti apa nah kurang lebih suara-suara nafas itu seperti yang didengarkan sama teman-teman nah ini sebenarnya masing-masing mempunyai karakteristik atau masing-masing mempunyai apa ya istilahnya arti bahwa oh kalau seperti ini seperti ini seperti awungan gitu dia itu berarti kena penyakit apa atau sebelah mananya dia yang terjadi kerusakan nah misalnya seperti ini misalnya ini berarti ada ada bagian pulmonnya misalnya atau ada bagian apanya dia bermasalah seperti itu nah lalu itu adalah yang bio bio akustik ini bisa di apa namanya kalau untuk yang bio akustik ini bisa diselesaikan nanti dengan menggunakan apa ya sound recognizing jadi teman-teman bisa misalnya nih mengambil data dari setiap pasien gitu lalu setelah itu di combine dengan hasil diagnosis dari dokter misalnya oh ini dia apa bermasalah di A kemudian dia bermasalah di B dan lain sebagainya kemudian dibelajarkan kemudian bisa menjadi sebuah deteksi nah ini juga bisa menggunakan sistem yang seperti itu sinyalnya bentuk sinyalnya ya seperti sinyal apa namanya suara gitu ya nah yang berikutnya ini adalah contoh sinyal biomekanik kalau yang biomekanik ini sangat berbeda dari yang sebelum-sebelumnya kalau yang biomekanik ini melihat sebuah sistem gerak atau alur gerak biasanya digunakan untuk melihat atau mempelajari sebuah gerakan gitu ya misalnya nih dia misalnya nih orang ada orang yang atau ada bayi atau ada bayi gitu ya yang dia itu posisi jalannya itu salah gitu maka nanti dia akan kelihatan di sebelah mana yang dia itu salah ketika berjalan gitu selain itu juga untuk bisa melihat orang-orang yang sakit misalnya parkinson atau apa gitu ya deteksi dini misalnya orang-orang yang parkinson itu juga bisa menggunakan yang sinyal-sinyal biomekanik sinyal-sinyal biomekanik biasanya ada beberapa sensor gitu ya kalian bisa menggunakan sensor preserve atau tekanan gitu atau juga bisa menggunakan sensor jarak atau selain itu juga bisa menggunakan apa namanya video ataupun gambar image ataupun yang video nah lalu berikutnya ini adalah contoh sinyal dari biochemical nah kalau biochemical itu sebuah apa ya bisa dilakukan misalnya ada sebuah kalau teman-teman lihat di sebelah sini gitu ya dia itu ada sebuah nah ini nanti dia bisa kelihatan setelah ini sebentar saya kasih tahu ya nah ini ada sebuah cairan yang isinya itu adalah ada bakterinya gitu kemudian dia diteteskan lalu setelah setiap berapa tetes berapa tetes lalu setelah itu dia ditambahkan dengan pewarna misalnya ada pewarna A pewarna B pewarna C lalu setelah itu sebenarnya pewarna apa yang paling cocok gitu ya nah ini dia ditembak cibret ketika ditembak itu apakah dia itu sesuai untuk menghitung jumlah bakteri yang ada di situ apakah dia cocok gitu ya sesuai atau tidak gitu nah ini ada tekniknya sendiri jadi bisa sinyalnya bentuknya kurang lebihnya seperti ini gitu ya dia akan mempelajari apakah di situ di biochemical itu apakah dia itu di dalam sebuah apa namanya cairan tersebut misalnya atau darah tersebut dia itu berapa sih kadar ionnya ion-ion apa sih yang ada di dalam darah tersebut kemudian selain itu juga bisa melihat apakah di situ itu mengandung keton apa tidak darahnya ataupun darahnya itu mengandung apa nah itu bisa dideteksi dengan menggunakan alat-alat biochemical nah alat-alat biochemical itu sebenarnya juga banyak sekali dan kalau yang sekarang bisa menggunakan kit gitu ya misalnya kolesterol glukos atau apa gitu bisa menggunakan kit nah itu yang menggunakan menggunakan kit itu biasanya disebut dengan biochemical apakah bisa yang menggunakan kit kemudian dipelajari lagi gitu bisa bisa juga dengan menggunakan image gitu ya nah itu yang disebut dengan sinyal biochemical lalu selain itu juga kita mempunyai sinyal biomagnetik oke yang berikutnya ini adalah sinyal biomagnetik kalau sinyal biomagnetik keluarannya itu seperti gambar sebelah kanan saya ini ya guys bisa berupa image atau gambar atau juga bisa berupa video gitu nah sebenarnya bagaimana sih biomagnetik itu terbentuk jadi jika sebuah objek itu dimasukkan ke dalam sebuah medan magnet dan medan magnetnya itu bukan magnet bukan medan magnet statis tapi dia adalah sebuah medan magnet yang dinamis selain itu dia akan dipotong satu apa area tersebut gitu ya dan kalau misalnya dia terdiri dari beberapa slice medan magnet yang bergerak maka dia itu akan utuh menjadi sebuah gambar yang utuh sehingga seseorang bisa dilihat dari potongan-potongan gambar tersebut gitu ya dari slice per slice sehingga nanti bentuknya bisa menjadi bentuk yang seperti itu gitu ya nah ini kan seperti dia di kalau yang ini berarti objeknya yang bergerak jadi medan magnetnya satu lalu kemudian dia si objeknya ini bergerak jadi nanti akan seperti kelihatan potongan-potongan dari apa namanya sesuatu benda yang menumbu di medan magnet tersebut seperti itu per slice-nya nah ini bentuknya nanti bisa seperti ini gitu ya di awal bentuknya seperti ini naik lagi seperti apa naik lagi seperti apa naik lagi seperti apa nah contohnya itu adalah city scan nah city scan itu dia menggunakan biomagnetic gitu ya sebenarnya ada banyak alat-alat yang menggunakan biomagnetic yang sekarang itu misalnya teman-teman pakai jam yang apa namanya bisa melihat apa ion-ion yang ada di dalam darah misalnya dia menggunakan prinsip biomagnetic itu juga banyak juga selain itu juga biomagnetic bisa juga di apa ya seperti spektrofotometri gitu ya yang menggunakan prinsip optik nah itu tapi dia menggunakan prinsipnya itu adalah magnetik itu ada banyak ya sebenarnya nanti teman-teman bisa browse apa sih biomagnetic bisa dikepoin gitu ya nah yang berikutnya kita masuk ke biooptik biooptik itu kalau dia biasanya menggunakan sumber-sumber cahaya gitu ya biooptik nah biooptik yang paling yang paling moncar yang paling banyak dipakai itu ada oksimetri oksimetri itu dipakai untuk melihat kadar oksigen dalam darah gitu ya nah pada dasarnya prinsip untuk yang biooptik itu seperti apa jadi ada sebuah sumber cahaya yang kemudian dia ditransmitkan dan dia diterima ditransmit dan di receive gitu ya kemudian dia diterima oleh sebuah detektor nah disini ada room lightnya gitu ya ada rumah cahayanya dimana di dalam ketika dia itu terhalangi oleh sesuatu misalnya jari kita karena di dalam jari di dalam jari kita itu sebenarnya adalah pusat dari apa ya pembulu-pembulu darah gitu ya atau disitu ada pembulu darah vena maupun pembulu darah arteri gitu nah yang disitu nanti akan terlihat di dalam pembulu darahnya itu dia mengandung apa aja sehingga bisa dideteksi kadar oksigen di dalam darahnya tersebut gitu ya nah disini ada beberapa detektor level misalnya yang pertama itu dia transmit dan receive itu yang pertama merah dengan biru lalu biru dengan kuning dan merah dengan kuning dan lain sebagainya nah ini adalah detektor levelnya selain itu yang kedua ini ada juga yang pakai konsep spektrofotometri spektrofotometri itu seperti ini guys misalnya terjadi ionisasi ada sebuah apa namanya ada sebuah senyawa yang kemudian ditembak dengan menggunakan cahaya lalu cahayanya itu berpendar cahayanya berpendar menjadi cahaya merah kemudian cahaya atau cahaya yang awalnya polikromatis kemudian berubah warna menjadi monokromatis gitu ya jadi pendar kemudian berubah menjadi monokromatis monokromatis berarti warnanya itu berbeda-beda mulai dari merah kemudian hijau kemudian biru dia akan memisah ini kan dia awalnya masih poli masih jadi satu lalu setelah itu dia di apa di defraksi lalu dia berubah menjadi monokromatis merah-merah sendiri hijau-hijau sendiri dan biru-biru sendiri nah setelah itu baru masuk ke detektor ketika yang merah masuk yang biru masuk biru hijau masuk hijau gitu ya ke deteksi lalu yang merah masuk merah jadi ini adalah intensitas ada berapa yang hijau ada berapa yang merah dan ada berapa yang biru misalnya itu bisa terdeteksi absorpsinya gitu ya nah itu adalah contoh-contoh yang bio-optikal bentukannya seperti apa nah kalau bentukannya seperti sinyal biasa gitu ya ada juga yang dia bentukannya itu sinyalnya seperti cuman sinyal gelombang kotak gitu nah selain itu kita juga ada contoh sinyal bio-impedan kalau bio-impedan itu seperti apa impedan itu kan sebenarnya sebuah hambatan gitu ya jadi misalnya ini jadi yang berikutnya kita masuk ke contoh bio-impedan impedan itu kan pada dasarnya dia hambatan juga gitu ya nah bagaimana untuk mengukur sebuah hambatan nah atau sifat-sifat fisis atau sifat-sifat listrik dari sebuah apa ya sel misalnya atau sebuah apa ya tubuh atau badinnya orang gitu manusia atau bisa juga untuk apa ya hanya untuk melihat kan tubuhnya manusia itu juga sebuah sinyal atau ada sinyal listriknya gitu kan nah bagaimana sih untuk menyadap dari si tubuh tersebut supaya bisa dilihat impedannya gitu nah bisa jadi teman-teman hanya melihat dari selnya misalnya selnya tersebut diukur impedannya atau sebuah fluidic micro fluidic device misalnya teman-teman punya nanopartikel nano gitu ya bagaimana si partikel nanonya itu menembus dari masing-masing membran gitu membran di dalam tubuh kita kan banyak gitu ya nah bagaimana misalnya membran sel membran sel yang apa membran sel yang apa lalu dia dilihat karena nantinya kan si nano nanotehnologi tersebut nantinya bisa digunakan untuk detektor juga gitu ya detektor kita apakah si nano tersebut itu bisa melewati si membran-memberan tersebut di dalam tubuh gitu nah kapan dia tidak bisa melewati membran tersebut atau dan lain sebagainya nah itu bisa diukur dari impedannya sebenarnya nah ini adalah percobaan microfluidic device gitu ya dimana sebuah nanologam dimasukkan ke dalam sebuah membran nah ini adalah bioimpedance nah mungkin itu dulu guys yang bisa saya berikan mungkin waktu itu dulu guys yang bisa saya berikan terima kasih atas waktunya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di pertemuan berikutnya see you and dag dag selamat menikmati